Halo Brovers, di video sebelumnya kita udah bikin penjelasan ending postkredit, konsep multiverse, sampai menjawab beberapa pertanyaan yang muncul setelah kita menonton Spider-Man No Way Home. Nah, kini kita masuk ke bagian paling dicari-cari orang, yaitu penjelasan easter egg di seluruh film No Way Home. Ini kira-kira gue record jam pagi-pagi lah ya, dan memang baru banget kelar skripnya gitu. Banyak banget cu, easter eggnya, pegel gue. Makanya jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Abis itu, langsung aja kita gaskin easter egg dari No Way Home tahun 2021, and welcome back to Clip on Eggs Breakdown. Detail easter egg yang pertama adalah adanya 3 orang di belakang MJ yang sama persis seperti yang ada di ending Far From Home. Padahal ini tuh berbeda waktu syuting cuy, tapi John Watts ini bener-bener memikirkan gimana caranya biar itu tuh nggak kelihatan scene baru gitu. Makanya di awal film kita nggak bakal engeh gitu kalau itu sebenernya scene baru yang dishooting di set No Way Home, bukan di set shooting Far From Home. Detail berikutnya ada kalimat di mana seorang paparazzi berteriak, You're just a kid. Ini merupakan scene callback dari Spider-Man 2 garapan Sam Raimi ketika Spider-Man Tobi sekarat habis menahan kereta api tanpa menggunakan topeng. Semua orang di gerbong itu akhirnya tau siapa Spider-Man. Namun ada satu orang bapak-bapak yang bilang, You're just a kid gitu. Ketika Peter bergelayutan membawa MJ untuk menjauhi paparazzi, kita bisa slow motion dan kita lihat secara jelas ada papan reklama Rogers the Musical yang kalau di seri Hawkeye itu merupakan acara musical untuk menghormati perjuangan para Avengers pada Battle of New York tahun 2012. Saat Peter sudah berdiri bersama MJ di salah satu menara, kita bisa melihat orang-orang di sekitarnya itu kan terus mengotret Peter ya. Namun kalau kita perhatikan ada gondola yang bertuliskan Roosevelt Island. Adegan ini merupakan callback scene di mana gondola Roosevelt Island ini sendiri sempat dijadikan ajang taruhan oleh Green Goblin di Spider-Man 1 garapan Sam Raimi. Tapi gak hanya itu, nama Roosevelt itu sendiri bisa mengacu pada gerbong rahasia Roosevelt dari referensi Amazing Spider-Man 2. Gerbong Roosevelt ini ternyata merupakan markas penelitian rahasia milik ayah Peter Andrew atau Richard Parker untuk bereksperimen mengenai laba-laba radioaktif. Berlanjut pada adegan saat Peter berhasil lolos dari paparazzi, kita bisa lihat detail dari warung sandwich Del Mars yang dimana warung sandwich ini merupakan warung yang sering disinggahi Peter pada pertama kali diperlihatkan di Spider-Man Homecoming. Sedangkan pada adegan apartemen WB May kita mendapat callback adegan saat dimana Peter ini sering banget ngelepas bajunya gitu terus disorot. Dan kalian emang kayaknya sadar gak sih kalau tiap film Spider-Man Tom Holland itu pasti selalu ada adegan Peter ini tanpa baju, entah itu dia lagi ganti baju Spider-Man atau justru lagi lepas baju Spider-Man. Pada adegan ini juga kita bisa lihat baju Peter yang bertuliskan I Survive My Trip to NYC. Baju ini merupakan baju pemberian dari Tony Stark. Tapi kalau kita tarik uhlur secara makna, kondisinya ini dibuat sama. Pada Spider-Man Homecoming, Peter itu lagi banyak banget masalah karena kostum Spider-Mannya ini baru disita oleh Tony Stark. Sedangkan pada Dino Way Home ini, Peter ini kan sedang terlihat masalah besar karena identitasnya dibongkar misterial plus dia ini juga divitnah. Anyway, dari berita The Daily Bugle kita untuk pertama kalinya baru diperlihatkan nama panjang dari MJ secara lengkap gitu ya, yaitu Michelle Jones Watson yang merupakan referensi Mary Jane Watson versi komik ataupun versi Sam Raimi. Kita gak tau kalau misalnya versi Mark Webb yang Amazing Spider-Man kayak gimana, karena setau gue scenenya itu dihapus ya. Pada kamar Peter, kita bisa mendapat beberapa detail seperti Charger Iron Spider Suit, terus ada kacamata Edith, terus ada beberapa koleksi mainan Star Wars, dan video game PS4. Of course, ini marketing Sony lah ya. Saat sedang diinterogasi, Peter Tom ini ternyata menggunakan baju pemberian dari Tony Stark sesaat setelah kejadian Civil War di mana si Peter Tom ini emang baru banget dapet reward berupa suit Stark teknologi. Salah satu agent di odisi pun menjelaskan kalau ternyata Nick Fury itu udah gak di bumi sejak satu tahun yang lalu, dan itu mengkonfirmasi sudah bahwa Nick Fury yang asli berada di fasilitas SWORD. Nick Fury yang membimbing misinya Peter di Far From Home itu adalah Skrulls yang menyamar, dan namanya itu adalah Talos. Kemudian kita diperlihatkan Stark Industries yang terlibat masalah kriminal Spider-Man ini. Namun kalau kita perhatikan, disini ada logo 4. Sebenernya bukan logo sih, tapi nomor 4. Hmm, ini apakah ini kode nih ya, kalau nanti Stark Industries berada dalam naungan Baxter Building, atau justru Baxter Building yang digerakkan oleh Reed Richard itu menjadi pesaing baru dari Stark Industries. Kita lihat aja nanti ya, karena beberapa bulan lagi akan terjawab apakah Reed Richard akan diperkenalkan pada Doctor Strange in the Multiverse of Madness atau tidak. Anyway, kita juga bisa melihat foto Happy Hogan yang merupakan callback di mana Happy yang masih gondrong pada tahun 99 di Iron Man pertama tahun 2008. Di apartemennya Happy ini juga kita bisa melihat secara jelas kalau alat asisten milik Tony Stark yang dulu itu masih ia simpan. Padahal sebelumnya itu kan kalau nggak salah udah ringsek ya di Iron Man 3, terus berhasil dibenerin lagi kayaknya di Spider-Man Homecoming. Sampai akhirnya sekarang masih awet alatnya. Pada adegan Peter Video Call sama Michelle Jones, kita bisa melihat beberapa detail dari gambarnya si MJ ini yang pernah diperlihatkan pada film Spider-Man Homecoming. Berlanjut pada adegan liputan berita yang dibawakan oleh Betty Brand. Kalau kita perhatikan, kalimat terakhir dari si Betty ini adalah Go Get Them Tiger. Referensi ini mengarah pada komik di mana Mary Jane Watson pernah mengatakan hal yang sama seperti Betty di MCU ini. Pada adegan ini juga kita diperlihatkan ya, ada seorang pria yang bertiak, Doing Flip. Orang ini sebenarnya merupakan orang yang sama pada Spider-Man Homecoming saat Peter ini habis membeli sandwich. Dan pada adegan yang sama juga, kita dapat melihat cameo dari Darnold Appling yang merupakan asisten pribadi dari Zendaya selaku pemeran MJ. Kita juga bisa melihat detail judul buku dari Flash Thompson, yaitu Flashpoint yang merupakan referensi cerita dari DC Crossover Flashpoint yang melibatkan sistem multiverse. Ini sedikit canon ya dengan tema dari Spider-Man Homecoming ini. Tema Flashpoint sendiri sekarang sedang dalam tahap penyelesaian deh kayaknya. Karena ya sempat ada first look-nya juga kan. Kemudian berlanjut pada adegan Peter menaiki tangga. Di belakangnya terdapat banyak mural para penemu terkenal. Kalau di Homecoming, kalau nggak salah kita itu hanya melihat Howard Stark, yaitu ayahnya Tony Stark. Namun kalau sekarang kita bisa melihat Abraham Erskine, yaitu profesor di Captain America The First Avengers. Kemudian ada Hank Pym yang merupakan penemu teknologi Quantum Realm di MCU. Nah ini jadinya lumayan rilet nih dari detailnya dengan tema multiverse di film ini yang memang berkaitan erat dengan teori-teori para ilmuwan ternama dunia. Apalagi kalau di MCU, penelitian Hank Pym itu yang membuat para Avengers terpikirkan untuk melakukan time travel tanpa merusak besar-besaran realita. Pada adegan saat Peter dan MJ ini di atap sekolah, kita bisa melihat detail mural di tembok belakang balkon yang bertuliskan Ditko. Referensi ini mengacu pada Steve Ditko yang merupakan salah satu pencipta karakter Spider-Man. Berlanjut pada detail tentang universitas yang dituju oleh Peter dan teman-temannya, yaitu MIT. Banyak rumor kalau nanti dia ini akan satu universitas dengan Riri Williams, yaitu karakter yang akan menjadi Ironheart. Akan tetapi melihat ending Spider-Man away home Peter dengan keadaan pengangguran dan hanya berjuang sendiri, jujur gue agak kurang yakin kalau dia ini bakal lanjut ke MIT. Plus semua orang itu kan lupa tentang Peter, mana bisa dia masuk ke MIT karena kan dia awalnya udah daftar tuh ya kan? Berarti datanya itu hilang, dan mau gak mau ya dia ini bakalan skip kuliah beberapa tahun mungkin ya? Hmm ini kejadiannya berarti sama kayak Peter Andrew ya? Yang ujung-ujungnya itu kan dia ngambil kerjaan freelance di Daily Bugle. Nah setelah Peter, Ned, dan MJ itu gak keterima, baru kan tuh dia memutuskan buat ke Dr. Strange. Disini kita bisa melihat beberapa kalimat dari Wong terkait dengan Sanctum Sanctorum yang dipenuhi salju. Ini semua dikarenakan Rotunda Gate Jepol yang ternyata menuju ke Siberia. Wong juga ternyata sekarang jadi Sorcerer Supreme, karena Dr. Strange itu sempat ngilang selama 5 tahun akibat Snap Thanos. Jadinya jabatan Wong ini lebih tinggi sekarang. Kita juga bisa melihat Wong itu ingin pergi ke kamar touch. Kita bisa lihat lah itu detailnya di belakang portalnya Wong itu. Next ke detail penting yang ternyata gue baru sadar ketika gue nonton berkali-kali dari kata-kata Wong ini. Jadi Wong ini ngejelasin sistem mantra RuneSkov Call yang ternyata resikonya itu tinggi banget cuy. Nah yang bikin gue salvok adalah penjelasan dia kalau ternyata seseorang yang menggunakan mantra RuneSkov Call itu harus menjembatani beberapa universe alternatif untuk sedikit mengubah realitanya sesuai dengan keinginan sang pengguna. Nah karena mantra ini harus menjembatani universe lain, maka dari itu gak boleh sama sekali lengah atau melakukan kesalahan karena jembatan yang dibuat sang penyihir itu akan rusak dan membuat beberapa universe bertabrakan. Itulah kenapa para vilain ini kepental ke MCU dari dua universe berbeda dan dari beberapa timeline yang berbeda pula. Nah kita sebenarnya itu udah diperlihatkan gak hanya vilainnya aja loh. Karena yang mengetahui identitas Peter Parker dari universe Sam Raimi dan Mark Webb itu banyak cuy. Contoh misalnya Peter Toby. Identitas dia diketahui oleh Harry. Diketahui oleh si MJ. Sempat juga dilihat orang banyak di gerbong saat dia pingsan. Tapi kayaknya kalau orang yang di gerbong itu harusnya gak ketarik karena mereka ini tahu wajah Peter doang tapi gak tahu namanya. Of course itu gak bisa dibilang dia itu tahu identitasnya ya kan. Terus kalau Peter Andrew itu ada Gwen, Kapten Stacey, dan juga Harry Osborn. Jadi sebenarnya beberapa tokoh penting itu hadir juga di No Way Home. Namun ternyata itu semua dibatalkan karena pandemi. Kalau gak salah sempat kok beredar rumor kalau Kristen Dunst ini sama Emma Stone bakal balik jadi Mary Jane dan Gwen di film No Way Home. Sedangkan Venom sendiri kenapa bisa ketarik ya karena udah dijelaskan juga ya di post-credits in Venom Let There Be Carnage. Dimana Venom ini mengkonfirmasi kalau dia itu punya pengetahuan 80 miliar tahun cahaya yang tersebar di seluruh galaksi maupun universe. Yang bisa saja mengartikan kalau Venom versi Sam Raimi sudah pernah ketemu dengan Spider-Man dan mengirim informasi itu ke seluruh simbiot yang tersebar di berbagai universe seperti Sony Spider-Man Universe tempatnya sih Venom Eddie Brock versi Tom Hardy ini gitu. Next kita juga bisa melihat beberapa detail dari ruang dimensi yang terbentuk akibat pecahnya mantra. Di sana kita bisa melihat beberapa karakter yang berkabut putih cuman yang paling disorotnya itu kalau gak salah Lizard ya. Tapi kabut putihnya itu agak samar-samar cuy. Jadi sebenarnya bisa aja gak hanya mereka doang yang ketarik. Cuman kebetulan aja mereka yang ke highlight dan terlibat pada masalah ini gitu. Berlanjut pada pertarungan di jembatan George Washington. Jika kita perhatikan beberapa detail dari plat nomor di sana kita akan menemukan beberapa kode seperti 63A5M atau ASM3 yang tentunya ini referensi komik Amazing Spider-Man Isu 3 yang dirilis pada tahun 1963. Kita juga sebenarnya dapat konfirmasi di adegan ini kalau Dr. Octopus itu ketariknya sebelum dia jadi baik karena kalau di Spider-Man 2 itu akhirnya dia ini kan jadi baik tuh gara-gara berusaha mengendalikan balik semua tentakalnya. Nah kalau di No Way Home ini sepertinya dia emang ketariknya sebelum kejadian itu. Kita juga dapat beberapa detail seperti Dr. Octopus yang ternyata udah tau tentang nanotech. Karena sebelumnya emang nanotech itu sudah berusaha diciptakan oleh Norman Osborn lewat penelitiannya pada tahun 2002. Ada scene callback juga saat si Dr. Octopus itu bilang Listen to me. Adegan ini merupakan referensi ke Spider-Man 2 dimana Dr. Octopus ini berusaha buat mengendalikan balik semua tentakalnya di ending. Setelah itu para vilain yang lain seperti Sandman atau Flynn Marco, Electro atau Max Dillon, Green Goblin atau Norman Osborn, Dr. Connors atau The Lizard, mereka semua juga ikut ketarik ke universe ini. Cuman jujur gue agak aneh sama Max Dillon karena pada awalnya bukannya dia itu sifatnya kayak culun-culun gitu ya. Begitu masuk ke MCU, kenapa langsung berubah total personality-nya? Gue gak tau nih, gue gak bisa simpulkan itu baik atau buruk ya. Tapi menurut gue sih agak sedikit terlalu kasar aja gitu transisi perubahan karakternya. Baru lanjut pada scene Norman Osborn yang berada di gang sempit berusaha untuk gak kemakan omongan kepribadian goblinnya lagi. Scene ini sebenernya callback ke adegan Norman di rumahnya saat berusaha untuk dipengaruhi oleh kepribadian goblinnya. Saat Norman menghancurkan helmnya dan pergi, kita juga bisa sadar gitu kan kalau adegan ini sebenernya callback Spider-Man 2 ketika Peter Tobey berusaha membuang bajunya karena sudah gak bisa jadi Spider-Man lagi dan emang mulai kehilangan jati diri. Setelah itu si Norman ini kan keviz nih. Cuman dia itu udah dalam kondisi pake baju dobelan hoodie dan jaket hijau ungu yang ternyata mereferensikan desain awal Green Goblin komik Accurate. Norman juga sebenernya menanyakan tentang nasib perusahaannya yaitu Oscorp yang gak tau kemana di dunia ini. Apa mungkin aja ini menjadi tanda-tanda besar kalau Oscorp memang belum exist di Marvel Cinematic Universe karena sebenernya seseorang yang membeli Avengers Tower itu adalah si Reed Richard yang menjadikan Baxter Bullling. Perkataan Peter Tom disini juga sebenernya menjadi callback scene karena dia sempat bilang it's not my problem yang mereferensikan ketidakpedulian Peter Tobey saat ditipu oleh pihak pergulatan karena dapat uang yang gak sesuai dengan yang diiklan dan dia membiarkan penjahat itu pergi. Kemudian berlanjut pada penjelasan dari mana saja para karakter itu ini udah gue bahas detail banget linknya gue taruh di pojok kanan atas aja ya itu bener-bener legit lengkap banget cuy tapi disini gue sedikit agak self-talk sama Dr. Connors yang menanyakan pada Max tentang nasibnya si Dr. Connors di tahun 2014 apakah dia mati gitu dia nanyanya tapi si Max ini gak ngasih tau apa-apa yang bisa saja memang semua orang ini mengira kalau Dr. Connors ini menghilang atau mungkin mereka banyak yang ngeklaim itu mati ya bisa saja penjara yang kita lihat itu adalah penjara rahasia Ravencroft makanya Dr. Connors itu dikira semua orang mungkin hilang atau mati di Amazing Spider-Man 1 gitu berlanjut pada Peter dan Dr. Strange yang rebut-rebutan Magic Box dimana Peter ternyata baru menyadari kenaikan lever Spider-Sense-nya karena tubuhnya itu bisa menghindari Dr. Strange padahal keadaannya wujud astralnya itu sedang keluar pas Dr. Strange ini berjalan dan menangkap Peter pakai Clock of Levitation kita bisa melihat detail yang mungkin lo gak sadar kalau Liz Allen yaitu Love Interest Peter di Spider-Man Homecoming sekarang jadi model majalah berlanjut pada adegan callback saat si Norman Osborn ini berusaha buat membantu Peter terus kita juga dapat sedikit callback tos Ned dan Peter yang mirip kayak Homecoming namun kali ini kita akan dibuat salvo karena Ned ini bisa mengeluarkan percikan magic karena ini semua mungkin disesuaikan dengan ceritanya si Ned yang sebelumnya kalau keluarga Ned itu dirumorkan mempunyai kemampuan sihir cuman gak terlalu di highlight aja gitu berikutnya kita bisa melihat secara jelas Arc Reactor yang menjadi sumber tenaga alat fabrikasi Stark Industries yang berada di kudang apartemen Happy Arc Reactor ini merupakan generasi kedua dimana si Tony Stark ini baru menciptakannya di Iron Man kedua bentuknya itu segitiga gitu cuy kita juga bisa lihat alat yang bisa membuat Dr. Octopus ini jadi gak dikendalikan tentakelnya kalau kita lihat detailnya mirip banget dengan alat ciptaannya dulu kayak harus ditusuk jarum gitu kan syarafnya namun ciptaan Stark fabrikasi ini kayaknya jauh lebih mutakhir lagi Dr. Octopus yang berterima kasih pun memberikan sisa nanotech yang menempel di tentakelnya buat melekat ke spider suit Peter yang akhirnya desainnya itu menjadi integrated suit namun setelah itu kita bisa melihat tanda-tanda kalau ternyata si Norman ini kembali diambil alih oleh kepribadian Goblin Peter Tom pun merasakannya juga dan akhirnya menyuruh BB May pergi karena Spider-Sense Peter sudah jauh lebih sensitif dari sebelumnya kita juga bisa dengar perkataan Norman Osborn these are not curse, these are gift kalimat ini merupakan callback ending Spider-Man 1 tahun 2002 garapan Sam Raimi anyway pada pertarungan Peter lawan Goblin kita akhirnya sadar kenapa versi No Way Home ini Willem Dafoe gak pake topeng akhirnya karena wajahnya itu udah mirip banget kayak komik cuy kayak bener-bener muka elf banget gitu cuy gokil sih ini actingnya Willem Dafoe mantep padahal di komiknya tuh masih pake topeng ya kalau gak salah cuman emang kalau di komiknya itu Norman Osborn itu topengnya itu agak sedikit mengikuti bentuk wajahnya jadi emang dasarnya wajahnya itu udah psikopat punya gitu dan ini bener-bener ditiru plak-ketu plak bahkan jauh lebih baik gitu dari komiknya oleh Willem Dafoe berlanjut pada adegan kematian Anne May yang ditubruk ke si Goblin pakai glidernya cuman kayaknya ini dibikin versi lebih family friendly gitu ya karena kalau kita penonton lama nih ya pasti tau lah ya kalau ujung glider si Goblin itu tuh tajem cuy dan rada kayak panjang gitu kan pisaunya yang memungkinkan seseorang bakalan ketancep modar kalau emang ketabrak dan itu emang terjadi beneran kan pada Norman di ending Spider-Man 1 sedangkan di Spider-Man No Way Home ini gak ketusuk full gitu sih Anne May mengingat emang ratingnya itu pun kalau di Indo ya setau gue ya kalau di Indo itu semua umur cuy jadi mungkin disesuaikan juga ya dengan pasarnya Disney Anne May juga ternyata sempat mengucapkan with the great power there's all's calm, great responsibility kata-kata ini sebenernya bener-bener komik accurate banget dengan aslinya kalau versi Raimi kalau gak salah itu gak ada kata-kata there's all's calm gitu cuy anyway kita bahas sedikit soal pasarnya Disney yang gue khawatirkan Deadpool ini nasibnya gimana ya karena kan style film Deadpool itu sangat kontras banget tuh ya dengan pasarnya Disney dan ini yang membuat gue kayaknya ragu-ragu aja gitu kayak Disney ini bisa gak sih bikin film psikopat sekelas Deadpool harusnya sih bisa ya karena tinggal bikin adegan-adegan sadisnya aja gitu cuman kan yang jadi masalah ini kan gak sesuai dengan pasar Disney gitu next kita bisa melihat detail-detail menarik pada rumahnya Nate yang mana sesuai dengan cerita sebelumnya karena barang-barangnya tuh bener-bener orang-orang kuno punya jui bahkan ada beberapa pisau zaman dulu gitu apakah itu pisau peninggalan leluhur penyihirnya? hmm mungkin aja ya Nate juga disini bisa menggunakan sihir dengan membuka portal untuk Peter Parker lain yang nyasar ke universe ini dan dia adalah The Most Wanted Liar 2021 Andrew Garfield Spider-Man sehabis itu Nate juga membuka portal kepada Tobey Maguire spesialis ghosting karena semenjak rumor No Way Home doi ini bener-bener hilang entah kemana dari sorotan media bener-bener gak ada kamera sedikit pun yang nangkep si Duda Tobey ini kedua Peter ini pun mengikuti MJ dan Nate buat nemuin Peter Tom Andrew dan Tobey pun menceritakan masa-masa kelamnya dia contoh si Andrew ini cerita tentang kematian Gwen dan dia ini masih terus terbayang-bayang rasa bersalahnya sampai sekarang cuy sedangkan si Tobey ini masih terhantui dengan pembunuh Paman Ben yang akhirnya tewas setelah berhadapan dengan Peter Tobey ini mereka juga memberitahu tentang quotes dari Paman Ben yang relate dengan perkataan Bibi May versi Tom setelah itu pas di dalam lab sekolah Andrew sempat membahas tentang dirinya yang belum punya pacar hingga sekarang dia mengatakan itu setelah melihat Tom sedang bersama MJ atau Michelle Jonesnya dia ya kalau penonton lama pasti ngerti tuh betapa priestnya gitu kan ngeliat Gwen mati sedangkan Peter Tobey ini menceritakan hubungan rumitnya sama Mary Jane mereka berdua juga sempat ditanya oleh Nate soal sahabat mereka karena emang sahabat mereka itu kan berusaha untuk membunuh mereka entah itu versi Harry, Andrew dan juga versi Tobey cuman kalau versi Tobey ini Harrynya itu kan akhirnya dia ini tewas ditusuk sama Venom oke berlanjut pada adegan Liberty State 2 ada adegan callback dimana Peter Tobey mengatakan my back yang merupakan referensi adegan dimana dia ini jatuh dari gedung karena kehilangan kekuatan Spideenya hingga akhirnya dikretekin nih sama Peter Andrew terus mereka sempat cerita tentang musuh terkuat yang pernah mereka hadapi seperti Tobey cerita tentang alien hitam menjijikan yang mereferensikan Venom Tom menjelaskan ia pernah melawan alien ungu yang mereferensikan Thanos sedangkan si Andrew bercerita tentang bapak-bapak Rusia pakai kostum bajak berbentuk badak yang merupakan referensi Rhino di ending Amazing Spider-Man 2 dia juga sempat dipuji tentang You Are Amazing oleh Tobey yang mereferensikan judul film Andrew yaitu The Amazing Spider-Man di saat pertarungan berlangsung Tom juga sempat menyinggung soal dia yang merupakan anggota Avengers jadi udah biasa kerja sama tim padahal dia baru kerja tim itu kan kalo gak salah dua kali ya di Civil War sama Infinity War sedangkan di Endgame itu kan kayaknya lebih dadakan gitu ya jadi bar-bar moda on aja sedangkan kedua Peter Alternative itu justru bingung karena di dunia mereka itu gak ada yang namanya Avengers mereka itu satu-satunya pahlawan super di dunia mereka Andrew malah sempat ngira kalo Avengers itu adalah band yang sebenernya ini callback scene Bruce Banner di Infinity War next detail berikutnya kita bisa lihat listrik di kepala Max Dillon itu membentuk bintang yang membuatnya makin komike curate sedangkan Toby berhasil menyembuhkan si Sandman dengan alat yang mirip banget dengan mesin yang membuat Flynn Marco jadi manusia pasir kemudian kalo kita perhatikan disini terdapat kesamaan scene karena emang sepertinya ini adalah scene pada film Spider-Man 3 Garapan Sam Raimi yang sudah diedit sedemikian rupa gitu kan jadi ya lebih mirip ke No Way Home Peter Versitum juga berhasil mengobati Dr. Connors dengan serum vaksin yang membuat Dr. Connors jadi manusia lagi cuman terdapat perbedaan cuy jika di film aslinya setau gue asap vaksinnya itu kan berwarna biru sedangkan di MCU ini warnanya tuh hijau di scene pas Dr. Connors ini jadi manusia lagi itu scene yang sama seperti Amazing Spider-Man 1 tapi dari semua itu jujur gue sangat menghighlight percakapan dari Andrew dengan Max Dillon yang dimana si Andrew ini menebus dosanya dulu karena belum sempat minta maaf ke Max Dillon si Max ini sendiri ngefans banget sama Spider-Man karena Spider-Man itu sering banget nolong orang bahkan dia sempat mengira Spider-Man itu adalah orang kulit hitam dia juga ngomong pasti di suatu tempat ada Spider-Man kulit hitam entah dimana ini udah jelas banget sih ya mengarah ke Miles Morales yang sebenernya udah sedikit disinggung di Spider-Man Homecoming dulu lewat omnya si Miles yang diperankan oleh abang-abang di sisi Amerika setelah itu kita bisa mendengar secara jelas ucapan dari Norman Osborn yang kembali menyerang dan kalimatnya itu Can Spider-Man come out to play gitu-gitulah dan itu merupakan adegan callback saat Peter Tobey ini mendapat telpon dari Norman Osborn karena ledakan Crystal Kadavus yang diledakin Goblin akhirnya membuat ameng Kapten Amerikanya itu rubuh dan membuat MJ terjatuh adegan ini merupakan adegan callback dari Gwen Stacy namun saat Peter Tobey ini mencoba menyelamatkannya dia dihadang oleh Green Goblin hingga akhirnya si Andrew ini secara refleks terjun dan berhasil menyelamatkan MJ nah kalau kita perhatikan disini Andrew itu lebih berfokus untuk membuat dirinya melaju lebih cepat dan meraih MJ ketimbang menangkapnya pakai webshooter karena itu adalah kesalahan besar Peter Andrew yang gak akan pernah bisa diperbaiki di universe-nya dan disinilah akhirnya kita bisa lega gitu kan lihat Peter Andrew akhirnya sembuh dengan rasa bersalahnya akibat kematian Gwen dulu di final battle si Peter Tom ini berusaha buat ngebunuh Green Goblin pakai glider-nya namun ternyata dilerai oleh Peter Tobey ini sebenarnya sedikit callback adegan pertarungan akhir Captain America lawan Iron Man di Civil War sedangkan pada versi Raimi ini mengingatkan kita pada adegan Venom membunuh Harry jelas ini membuat Peter Tobey ini juga tergerak hatinya untuk mencoba memperbaiki kesalahannya dulu yang membuatnya akhirnya sembuh dari dihantui rasa bersalah kehilangan Harry pada saat itu saat mantra Rune Skowkol pecah dan semua karakter villain yang mengetahui identitas Peter Parker itu masuk ke MCU kita bisa lihat beberapa kabut yang menyerupai bentuk Rhino Craven the Hunter dan juga mirip kayak Scorpio nah ini menjadi sedikit lampu hijau tentang nasib para karakter contohnya Rhino karena udah masuk live actionnya kalau emang benar itu adalah Rhino versi Mark Webb berarti Rhino itu sudah mengetahui identitas Peter Parker versi Andrew oke kita masuk ke ending dimana Peter ini akhirnya kan dilupakan oleh semua orang bahkan seluruh dokumen atau jejak digital seperti foto video yang berkaitan dengan Peter pun hilang hingga pada akhirnya ia kembali datang di hari natal ke cafe tempat MJ bekerja disana ada Ned dan MJ yang sudah keterima di MIT sedangkan Peter hmm kayaknya mantra nya emang benar-benar dokumen Peter itu hilang semua ya jadi Peter itu ya gak bisa masuk MIT disini dia berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada MJ namun akhirnya dia mengurungkan niatnya dan ada detail yang menurut gue buh ini anjir ngiris hati jadi ketika Peter mau ngejelasin dia ini ngeliat bekas luka yang ditambal oleh MJ dan disitu MJ bilang ini udah gak sakit lagi kok gitu kan padahal di lokasi kejadian sebelum dia ini lupa tentang Peter MJ ini bilangnya santai gak apa-apa kok gak sakit dari situlah akhirnya si Peter ini sadar gitu kan bahwa ada banyak orang yang bakal terluka kalau orang tersebut tau Peter Parker itu adalah Spiderman bahkan hal-hal kecil seperti luka didahi MJ karena MJ ini mungkin sayang banget sama Peter jadi dia berbohong kalau itu gak sakit di sebelumnya jujur adegan ini menurut gue keren sih sumpah karena ini bertolak belakang dan sangat terlihat kontras dengan universe-nya Sam Raimi dan Mark Webb kalau di Sam Raimi si Peter Tobi ini awalnya emang nolak MJ kan di Spiderman pertama tapi ujung-ujungnya ya tetep kalah sama egonya sendiri gitu cuy sama seperti Peter Andrew juga yang udah dibilangin dari awal jauhin Gwen oleh bokapnya gitu tapi tetep aja pacaran sama Gwen sampai akhirnya beneran jadi korban gitu sedangkan Peter Tom ini bener-bener menekan dirinya sendiri buat lawan egonya dan itu tersampaikannya lewat adegan atau scene tanpa perkataan dari ekspresi kita sebenernya udah tau kalau dia ini emang mengurungkan niatnya buat jelasin dan akhirnya scene ini keren banget sih jujur anyway jangan lupa detail kecilnya itu si MJ masih pakai Black Dahlia pemberian Peter ya kita juga bisa lihat detail gelas kopi yang bertuliskan we are happy to serve you dengan gambar 3 gelas ini bisa jadi ke beberapa referensi 3 gelas ini dimaknakan dengan persahabatan Peter atau mungkin saja 3 gelas ini bisa dimaknakan 3 persaudaraan Peter yang akan terus mengingat Peter Tom karena kemungkinan besarnya mereka gak kena efek mantra perlupa yaitu Peter Toby dan Andrew kita juga akan diperlihatkan Peter Tom yang datang ke makam Anne May adegan ini merupakan callback adegan Peter Andrew yang selalu menunggu Gwen di makamnya karena selalu terhantui kesalahannya itu bedanya disini Peter benar-benar sebatang kara karena terhapus di dunia dan eits tapi yakin sedunia gini gue sedikit nangkep kalimat dari Dr. Strange di awal film yang mengatakan kalau Peter itu merusak mantra-nya 6 kali padahal sebenarnya Peter itu cuma request 5 BB May Happy Ned MJ dan semua orang yang tahu Peter Parker adalah Spider-Man sedangkan Strange yakin kalau si Peter ini merubahnya 6 kali satu lagi ini kemungkinan besarnya adalah ucapan rahasia Dr. Strange include di dalam pengecualian mantra RuneSkov call kalau ini beneran terjadi berarti bisa saja Dr. Strange pas di ending melakukan sedikit perubahan di mantra RuneSkov call karena sepertinya jika pengecualikan satu orang itu tidak akan menghancurkan timeline multiverse besar-besaran bisa jadi di dunia MCU hanya ada satu orang yang mengetahui identitas Peter Parker di bumi yaitu Dr. Strange tapi ini di bumi doang ya gue gak tau kalau yang di luar bumi ikutan lupa apakah gak ini bener-bener bisa jadi kemungkinan besar dan justru menjadi harapan Peter bakal direkrut lagi sama Dr. Strange kalau emang ada event peperangan besar yang melibatkan para Avengers so itu tadi adalah seluruh detail-detail menarik yang mungkin kamu lewatkan setelah menonton Spider-Man No Way Home jika kamu mempunyai teori-teori menarik lainnya silahkan tuliskan aja di kolom komentar kita diskusi bareng-bareng yuk perang teori di sono jangan lupa subscribe aktifkan juga loncengnya and anyway kayaknya kalau kita bahas alur cerita film superhero asik juga nih sok yang mau request silahkan cantumkan aja di kolom komentar bakal gue bikinin lah pokoknya mungkin segitu dulu ini gue gak tau durasinya bakal selama apa gue kliponex pamit undur diri and I'll come see you next time selamat menikmati sub indo by broth3rmax